Tapi pemilik tanah per meter berapa dihitung, itu aja di Sleman gitu, kali sekian puluh hektare hilang tanah itu, sepertinya jadi milik-milik orang lain kan gitu, didirikan bangunan yang juga dibeli orang lain lagi gitu, dia ngambil untung gitu, ini perselan hukum yang memang perlu waktu lama. Makanya nanti kalau sudah ada kepastian yang jelas baru keraton akan menuntut hanya atas hilangnya tanah, kan gitu, karena merasa dirugikan mungkin puluhan miliar kan gitu kalau harganya, konsekuensi-konsekuensi itu saya kira sudah difahami oleh mereka yang melakukan juga.